Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan Kita bersyukur pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat merenungkan firman Tuhan secara bersama-sama Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil di dalam 2 Korintus 5 ayat 11-21 Bapak Ibu sekalian, di tengah berjuang melawan pandemi COVID-19 2 minggu belakangan ini Amerika Serikat terjadi demonstrasi besar-besaran di sejumlah negara bagian Disebabkan oleh karena kematian seseorang yang bernama George Floyd Kita mungkin pernah membaca akan beritanya Dimana kejadian dimulai gara-gara George Floyd ini diduga menggunakan uang palsu senilai 20 dolar Atau sekitar 292 ribu rupiah Kematian George Floyd yang diakibatkan oknum polisi mengakibatkan kemarahan publik yang luar biasa Secara khusus warga Amerika Serikat yang berkuli hitam Mereka meminta pertanggung jawaban atas perbuatan dari oknum-oknum polisi tersebut Karena melalui kematian George Floyd ini Banyak kasus-kasus rasisme yang terjadi di Amerika Serikat terungkap ke publik Bahkan menurut data dari BBC Ada peristiwa-peristiwa dimana warga Amerika Serikat keturunan Afrika Yang mengalami kematian diakibatkan oleh pihak polisi Ironisnya Amerika Serikat yang dulunya dikenal sebagai negara Kristen terbesar di dunia Bahkan menjunjung tinggi kesetaraan antar setiap warganya Justru tersandung akan isu rasisme Bahkan menurut survei di tahun 2018 Ada sekitar 55% warga negara Amerika Serikat Mengakui bahwa isu rasisme semakin memburuk di bawah pemerintahan Donald Trump Jika seandainya prosedur penangkapan yang dilakukan tidak berlebihan Dan tidak memandang warna kulit seseorang Tentu kejadian-kejadian belakangan ini di Amerika Serikat Tidak akan terjadi memburuk seperti saat ini Tentu inilah yang terjadi jika seseorang merasa dirinya lebih unggul daripada orang lain Hanya karena perbedaan kulit saja Tentu bagi kita sebagai orang percaya Tindakan rasisme ini adalah tindakan yang sangat tidak benar Tetapi kalau boleh jujur Bukankah tanpa sadar kita juga melakukan hal yang mirip-mirip demikian Misalnya Kita bisa melihat seseorang berdasarkan rupa Berdasarkan dari apa yang dia lakukan Berdasarkan juga dari bentuk fisik Bahkan mungkin gender Bahkan mungkin juga aksesoris yang dia gunakan Dan semuanya itu kita nilai bukan dengan secara objektif Tetapi secara subjektif berdasarkan dari like atau dislike yang kita rasakan Misalnya kita tidak suka dengan orang itu Mau sebagus apapun mungkin kita bisa menilai tidak bagus Nah ini sebenarnya mirip-mirip Nah hal ini juga dibahas oleh Rasul Paulus di dalam renungan kita pagi hari ini Sebagai seorang yang di dalam Kristus Kita yang adalah ciptaan yang baru Seharusnya mempunyai perspektif yang baru Dan juga mempunyai cara sikap hidup yang berbeda dengan manusia lama kita Dasar utama alasannya adalah Seperti dalam ayat 15 Dikatakan bahwa Karena Kristus telah mati bagi semua orang Termasuk juga kita Sehingga setiap orang termasuk juga kita Tidak hidup menurut diri kita sendiri Tetapi hidup menurut dia Yang telah mati dan bangkit untuk kita Tetapi berapa banyak orang Kristen Yang menyadari dan menghidupi kebenaran ini Kalau kita melihat Bukankah lebih banyak orang Kristen Yang justru hidupnya tidak jauh berbeda Seperti kebanyakan orang yang belum percaya Misalnya saja Susah untuk mengampuni Sulit untuk menerima orang lain yang berbeda Bahkan mungkin Kita melihat orang lain berdasarkan apa yang kita suka Dan tidak mau melihat orang yang tidak kita suka Dan lain sebagainya Itu adalah sebenarnya Sikap yang ditujukan dari diri sendiri Dan untuk diri sendiri Yang perlu digarisbawahi Dan juga seringkali dilupakan oleh orang Kristen adalah Kita percaya dan menerima Yesus Kristus Bukan supaya bisa masuk surga Dan juga supaya bebas dari dosa saja Tetapi seperti dalam ayat 18-19-20 Dikatakan bahwa Supaya setiap kita diperdamaikan oleh Allah Yang tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan kita Melalui perantaran Yesus Kristus Anaknya itu Sehingga setiap orang yang berdosa Ditanggung dosanya oleh Yesus Dikatakan juga dikatakan Dia yang tidak mengenal dosa Telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita Supaya setiap kita dibenarkan oleh Allah Jadi ingat Poin utamanya adalah Kita diperdamaikan dengan Allah Dan kita diperdamaikan oleh Allah Kembali kepada poin utama Dan sekaligus yang menjadi masalah utama Bagi kebanyakan orang Kristen adalah Apakah kita telah sungguh-sungguh Diperdamaikan dengan Allah Kebanyakan orang Kristen melewatkan hal ini Menganggap bahwa Yaudah yang penting Percaya Yesus sudah masuk surga Selamat semua dosa dibereskan Tapi tidak meresapi perkataan ini Apakah kita sungguh telah diperdamaikan dengan Allah Jika ini adalah hal tidak penting Paulus tentu tidak akan mengulangi beberapa kali Bahkan di dalam ayat 20 dikatakan Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Ini berarti cukup serius sekali Jika kita berkaca di dalam riwayat dari Paulus Kita dapat melihat di dalam kisah Rasul Pasal 8 ayat 1 sampai pasal 9 Disitu kita bisa melihat yang awalnya Paulus adalah seteru Allah Dimana dia menganiaya jemaat Tuhan Dan juga dikatakan pada waktu di perajaman Stephanus Disitu dia yang menyetujui Untuk pelemparan batu kepada Stephanus sampai mati Tetapi kita lihat di dalam pasal 9 Disana Paulus bertemu mengalami akan Yesus sendiri Disitu dia mengalami akan perubahan di hidup Dan pada waktu proses hidupnya Sampai kita membaca dua korindus ini Kita dapat melihat dia telah mengalami pendamaian dari Allah Dan kita kalau lihat di dalam kitab Filemon Disitu juga kita dapat melihat Dia yang telah mengalami pendamaian itu Dia bisa mendamaikan orang lain Nah inilah menjadi perbedaan utama Kalau kita mengalami akan pendamaian dari Allah Tentu hidup kita itu ada perubahan atau perbedaan Salah satunya adalah Orang yang mengalami pendamaian dengan Allah Dia melakukan kehendak Tuhan itu dengan rela hati Tapi berbeda dengan orang yang belum mengalami pendamaian dengan Allah Kebanyakan hidupnya suka melakukan apa yang dia mau Nah disinilah makanya kita melihat Kenapa Paulus itu berulang kali katakan ya Jangan menilai dengan ukuran manusia Jangan menilai dengan ukuran manusia yang baru sudah datang Tapi kuncinya adalah Berilah dirimu didamaikan dengan Allah Apakah setiap kita sungguh mengalami sudah didamaikan dengan Allah Jika belum mari kita datang kepada Tuhan Kita minta Kita mau memohon supaya diberdamaikan Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan Supaya kita mengalami pendamaian dari Allah itu Mungkin kita ada dosa-dosa yang belum dibereskan Mungkin juga kita ada hal-hal yang belum dibereskan dengan orang-orang di sekitar kita Mari kita minta terlebih dahulu pendamaian dari Allah Jika kita sudah mengalaminya Maka seperti yang dialami dan juga saya pernah mengalami Mengampuni orang lain lah misalnya contohnya ya Itu adalah sesuatu perkara yang sulit Tetapi jika kita mengalami pendamaian dari Allah Kalau kita sungguh-sungguh dosa, kesalahan kita sudah merasa diampuni Sudah sungguh-sungguh oleh Tuhan Kita mengampuni orang lain itu pun lebih mudah Dibandingkan ketika kita belum mengalami pendamaian itu Mungkin memang orang itu bisa saja Apa namanya itu sangat menyakitkan Tapi melalui pertolongan Tuhan Kita dapat mengampuni orang itu Bahkan dikatakan tadi Bukan menilai ukuran manusia Kalau kita dengan cara pandang manusia kita Melihat orang lain tidak ada yang benar Termasuk kita sendiri Tetapi jika kita melihat dari cara pandang Tuhan Kita dapat melihat dengan cara pandang kasih Kita dapat melihat Tuhan saja Memendamaikan dirinya dengan kita yang orang berdosa Apalagi kita orang berdosa dengan orang berdosa lain Tentu kita juga akan dimampukan Dan kita juga dimampukan menjadi utusan-utusan Kristus Untuk menjadi pendamai bagi sesama Dan mari kita lakukan firman Tuhan ini Kita minta pendamaian kepada Tuhan Jika kita belum sungguh-sungguh mengalaminya Jika kita sudah mengalaminya Mari kita menjadi utusan-utusan pendamai Kita damaikan orang mungkin ada yang berkelahi Kita menjadi pendamai Jangan sampai kita saling ngomporin Kita juga jangan mempunyai cara pandang Seperti cara pandang kita manusia pada umumnya Mari kita memiliki cara pandang Tuhan Yang sudah mendamaikan diri kita dengan Allah Mari kita juga melakukan itu kepada sesama kita Biarlah firman Tuhan pagi hari ini Meneguhkan, mengingatkan, dan membuat kita Menjadi utusan-utusan Kristus Tuhan Yesus memberkati setiap kita sekalian Amin